Oh, yo, 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 bain, I am bain, and i love to ride an elephant Assalamualaikum, selamat siang pemirsa, jumpa lagi sama saya Yusa Asardian Sekarang saya sedang ada di Pulau Bintan, tepatnya di kawasan wisata Lagoy Di sini terkenal dengan pantainya yang indah. Banyak turis-turis dari mancanegara datang untuk menikmati panorama pantai. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dia lokasi Nirwana Beach yang terletak di kawasan wisata Lagoy, Pulau Bintang. Pantai dengan hamparan pasir putihnya membuat daerah ini juga banyak menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke sini. Tapi, selain keindahan pantai, kawasan ini ternyata juga punya tempat rekreasi menarik lainnya. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya terus, Pemirsa. Nah, ini dia tempat rekreasi yang saya maksud, atraksi gajah. Nggak nyangka kan kalau di sini ternyata terdapat mamalia darat yang berbadan besar ini. Ya, gajah-gajah di sini sengaja didatangkan dari Wai Kambas, Lampung, untuk menghibur para pengunjung kawasan wisata Lagoy. Ternyata gajah-gajah ini pintar menari, Pemirsa. Begitu mendengar musik, mereka menganggukan kepalanya dan mengangkat kaki layaknya sedang berjoget. Hahaha, lucu ya, Pemirsa. Hebatnya lagi, gajah-gajah ini bisa berhitung. Gajah yang bernama Rony bahkan bisa menjawab pertanyaan saya dengan tepat. Selain pintar berhitung, mereka juga pandai bermain bola. Kali ini saya coba jadi kibernya. Masa saya kalah sih sama gajah? Pegunjung kawasan wisata Lagoy ini banyak yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Namun jangan salah, ada juga yang datang jauh-jauh dari negeri Cina loh, seperti yang satu ini. Nah, selanjutnya kita cobain yang namanya panahan, Pemirsa. Panahan ini juga sebagai salah satu tempat menarik bagi pengunjung yang ingin mencoba langsung permainan ini. Sejarah panahan sendiri telah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu. Awalnya, panah digunakan untuk berburu, kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran. Namun belakangan panahan menjadi cabang olahraga yang memerlukan ketepatan tinggi. Halo, selamat siang. Hai, mbak Oktah ya? Hai, selamat siang. Mbak Oktah, baik-baik. Ini saya kebetulan ada di sini nih, ingin diajarin kemana. Ini ya, jadi busurnya. Jadi kita sediakan juga busurnya untuk orang dewasa dan juga untuk anak dewasa. Oh gitu, jadi bisa untuk orang dewasa, bisa juga buat anak kecil. Melenceng ternyata. Kita coba lagi deh. Kita coba lagi. Tukin ininya dulu nih. Di kuning, Pak Mirta. Terima kasih, terima kasih. Jadi, kalau untuk memanah yang baik, intinya kesabaran. Nggak perlu tergisa-gisa. Cuma pastiin aja timingnya. Timing dan relax. Oke, terima kasih, Mbak Oktah ya. Kita mau jalan-jalan lagi. Terima kasih.